Ketika rasa kantuk terus menghampiri, bahkan setelah tidur yang cukup, hal ini dapat menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang mendasari. Rasa kantuk yang sering dan tiba-tiba datang dapat mempengaruhi kinerja bahkan keselamatan seseorang. Lalu, kapan rasa kantuk sudah dapat dikatakan berlebihan? Dan bagaimana cara tepat mengelola rasa kantuk? Daripada hanya menerka-nerka, yuk kita bahas di terka. Tanya Dr. Mika Hai sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Andreas Prasajau, RPSGT, dokter spesialis kesehatan tidur di Mitra Keluarga Kemayoran. Sebelumnya, kami sudah membuka kolom pertanyaan di Instagram story at Mitra Keluarga dan sudah terkumpul beberapa pertanyaan menarik mengenai kebiasaan sering mengantuk yang akan saya jawab. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama dari Etian Tori 57 Dok, ada potensi dari orang yang sakit serius untuk sering mengantuk setiap hari? Ada sekali, tetapi yang ingin saya tekankan sebenarnya ada juga kantuk yang parah. Jadi, hypersomnia atau kantuk berlebihan walaupun tidurnya sudah cukup, kebalikan dari insomnia. Nah, hypersomnia bisa merujuk pada periodical movement in sleep, narkolepsi, sleep apnea. Nah, kalau sleep apnea misalnya, ini malah berakibat pada penyakit serius, hipertensi, diabetes, jantung, stroke, bahkan sampai kematian. Pertanyaan kedua dari Ed B. Larinas Apa hubungannya rasa ngantuk terus-menerus dan sleep apnea? Sleep apnea Sleep apnea artinya kantuk, henti nafas saat tidur, ya. Jadi, orangnya menenggur nih, ngorok. Itu normal, tapi kalau sampai saluran nafasnya tersumbat sehingga tercekik pada saat tidur. Akibat tercekik, tentu sesakan, dia akan bangun. Ngorok lagi, tak berhenti lagi. Nah, begitu aja terus sepanjang malam, akibatnya penderitanya akan terbangun-bangun tanpa terjaga. Nggak sadar, taunya dia bangun nggak seger. Siang terus mengantuk, hypersomnia. Hai, sahabat Mika. Jangan lupa subscribe channel ini, ya. Untuk mendapatkan info lebih banyak tentang kesehatan tidur dan berbagai topik lainnya. Daripada hanya menerka-nerka, yuk, kita bahas di terka. Tanya dokter Mika. Pertanyaan ketiga dari N.O.G. Gurniawan. Mitos atau fakta, dok? Kalau rasa ngantuk berlebihan itu bisa jadi karena gangguan syarab. Fakta. Ya, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Karena begini, gangguan yang menyebabkan hypersomnia atau ngantuk berlebihan itu kan banyak. Yang disebabkan oleh gangguan syarab itu namanya narkolepsi. Jadi, sewaktu-waktu orangnya bisa lagi ketawa, seru gitu ya, tetap tidur. Ya, sleep attack. Nah, kalau ada periodically movement in sleep, gangguan tidurnya dari gangguan syarab kaki tuh. Jadi, syarabnya, kakinya tuh keterganggu. Kau tidur, goyang-goyang, diem. Goyang-goyang lagi, diem lagi. Ya, setiap kali goyang, otaknya terbangun. Tanpa terjaga. Nah, ini kan memotong-motong proses tidur. Hypersomnia, kantuk berlebihan. Nah, kalau yang tidak disebabkan oleh gangguan syarab, sleep atnya lagi. Mendengkur. Pertanyaan keempat dari etsarah.dza Misalnya, dok, saking sering ngantuk di siang hari, terus malamnya tidur puas, tapi jadinya ngigo. Apakah itu termasuk gangguan tidur yang perlu diobati, dok? Bukan perlu diobati, tapi coba. Tambah durasi tidurnya. Ya, ini jelas sekali gejala-gejalanya, di mana orang kurang tidur, kurang tidur, kurang tidur, kurang tidur berhari-hari, sehingga utang tidur tinggi nih. Karena utang tidur yang tinggi, begitu tidur ya pulas, tapi muncul sleep talking-nya. Sleep talking itu muncul ketika utang tidur sedang tinggi-tingginya. Tidak ada kaitannya dengan mimpi. Pertanyaan kelima dari FJZRPX. Ada pengobatan atau alat khusus nggak sih, dok, bagi penderita diabetes yang suka ngantukan? Nah, begini. Harus diluruskan dulu. Penderita diabetes suka ngantukan. Apakah kadar gula darah menyebabkan orang ngantukan? Tidak. Ternyata ngantukanlah yang meningkatkan kadar gula darah. Jadi, beberapa penyakit tidur yang menyebabkan hypersomnia, terutama seperti sleep apnya, menenggur, itu mengakibatkan diabetes. Kenapa? Karena metabolisme tubuhnya terganggu. Mengantukan lagi. Nah, ini menyebabkan ada chain reaction-nya, di mana badan jadi nggak mengenali insulin. Pengeluaran insulin juga terganggu. Justru ngantukan yang menyebabkan diabetes. Ya, International Diabetes Federation bahkan sudah menyatakan bahwa semua penderita diabetes harus diperiksakan sleep apnya-nya, mendengkurnya. Kalau ada sleep apnya, ya diatasi. Akibatnya apa? Ngantukannya akan hilang. Kontrol gula darah lebih baik. Sahabat Mika, kita sudah sampai di akhir video. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mika tadi bisa terjawab ya. Jika sahabat Mika punya keluhan kesehatan dan berbagai pertanyaan tentang topik-topik lainnya, silakan tulis di kolom komentar atau Instagram story at Mitra Keluarga. Pertanyaan terpilih akan kita bahas di episode terkah berikutnya. Terima kasih. Salam sehat. Mitra Keluarga Life, Love, Laughter Altyazı Mika Altyazı Mika Altyazı Mika Altyazı Mika Altyazı Mika